Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 keratonane atau kerajaanipun tolut ingkuntum mu'minin yentau onyontau no shirokabe ikum mu'minin wong podo percaya nang tolut nah percayanya seperti apa akhirnya ikut bani israel itu manut kan tadinya kan ini jangkar bahasa jawa kan asalilah jangkar apa kok tolut ini didadik padahal saja ini aku singluih u utomo padahal tolut tidak kaya bukan turmin bukan dari turunan dari roh ratu maupun bukan turunan dari korona tetapi oleh gusti Allah sebagai menanabi musa diberi kitab suci yang terjaga jadi tabut tabut itu istilah kitab suci yang masih terjaga secara original nah ketika kitabut itu kan digambarkan ketika tabut itu berada di tengah-tengah nabi musa dan bani israel bani israel kan selalu diberi kemenangan dikejar-kejar fir'aun selamat dan segalanya itu nah ini juga gitu nah coba tabut yang dulu dibawa nabi musa itu sekarang diserahkan oleh malaikat kepada tolut ya di sini dijelaskan pahamaladzhu mongkogowo sopo al-malaikat tu para malaikat hu ing tabut nah dibawa dimana baynas samai wal ardu diantara langit dan bumi kelihatan itunya itu nah itu sebetul gambaran bahwa kitab suci yang original itu selalu dirawat dijaga kemudian di ini ya di keasliannya itu di itu oleh gusti Allah kan inanahna nazalna zikrawainal lahulah hafidun al-quran gak begitu wahum yang duruna ilaihi wahum utawisi bani israel yang malah ubani israel yang duruna podon delok ya bani israel gak usah ningali delok kabeh sepasi bani israel ilahi maring tak tabut hatta wadoat suindak tolud nah kemudian hatta wadoat sehingga deleh menyerahkan apa istilah ya menyerahkan hu ing tabut ya jadi tabut wadoat hatta wadoat sehingga deleh para malaikat hu ing tabut indah tolutat kepada siapa nabi kepada tolu oleh karena itu setelah istilahnya bahasa ininya dia kotak pandora padahal sebetulnya bukan kotak pandora ya tabut itu ya isinya taurat itu paak akaru maka podo ngakoni sopasi bani israel bimulkihi kalawan keratuani pun rojoto tolut karena rojoto tolut ini yang punya pulung pulung dari kusti Allah makanya kalau pilihan desa pulung watasara'u maka mereka bergegas juga ilal jihadi tumeko maring ikut berperang jihad disini ya berperang melawan nafsunya jadi agomo itu disini itunya itu apa namanya ujiannya itu kalau sudah betul ingin beragomo ya ikut rasul atau ikut segala sesuatu yang memang diperintahan oleh kusti Allah fakhtaro min subhanihim kema fakhtaro mokomilih soposi ratu raja tolut ini min subhanihim milih siapa para pemudanya bani isro konon menurut satu riwayat sampai sabain na alpan sampai 70 ribu ya sudah kalau kamu sudah betul-betul ngakoni aku sebagai raja ayo sekarang ini kurang lebih 70 ribu dari pemuda-pemuda yang gagah-gagah dari bani isroel untuk diajak berperang nah bagaimana cerita kelanjutannya maka kusti Allah memberi gambaran kepada kita falam ma pasola tolutu biljunudi nah jadi dari yang 70 ribu itu oleh kusti Allah ya diikut sertakan sama tolut nah dijadikan pasukan pasukannya tolut tolut jadi akhirnya pasukan 70 ribu itu sebagai pasukan pilihan tolut memilih nyeleksi jadi dari dulu seleksi calon tentara itu sudah ada Pak ini Pak Yahya ya jadi bukan hanya sekarang seleksi cuman di uji apakah yang 70 ribu ini benar-benar nanti ikut kepada perintah dan taat kepada ajakannya tolut atau deserse deserse itu tentara yang melarikan diri nah kemudian ketika kusti Allah coba ini dari yang 70 ribu ini kiro-kiro piro yang benar-benar melo taat kepada tolut falamma fasolam makatat kalani budal ayah koro jateng budal sopo tolut rojot tolut biljunu di kalawan pasukan yang dipilih dari pemuda-pemuda yang gagah-gagah yang kuat-kuat yang keker-keker untuk diajak kemana pasolanya mimba etil muk makdisi ya dari keluar dari kota baital makdis wakana haron sadidan ketika itu memang diuji oleh gusti Allah kondisi alamnya itu haron sangat panas sadidan itu sangat jadi panas sangat coba 70 ribu yang diajak oleh tolut keluar dari baital makdis dalam kondisi situasi alamnya panas panas bukan panas panas biasa haron sadidan panas temenan panas yang sangat seperti sekarang di Madinah itu sampai 47 katanya sampai 47 derajat yang haji-haji Alhamdulillah tahun ini kita sudah ibadah haji sudah mulai dibuka lagi ada ada juga yang mengartikan tafsiran ini simbolik jadi ketika kita dihadapkan ke dalam ini apa namanya kondisi yang watolabu lan podo nyuprih podo jaluk soposi bani israel minhu ya biasa kan bani israel minhu kepada tolut nyuprih nopo alma ingba bayangkan ya sama dengan ketika jamin nabi musa juga kan gitu sampai dari nabi musa itu terpancarlah ada terpancarlah 12 mata mata ais mata asaro biasa ini jadi catatan sebagaimana saya sampaikan jadi bani israel itu tetapi gusti Allah tetap masih nyembadani nah ini sejelek apapun kelakuan kita ketika kita nyewun gusti Allah ternyata gusti Allah ini tetap nyembadani mengabulkan watolabulan podo jaluk soposi bani israel minhu saking lelut alma ing banyu kemudian bagaimana itinya itu apa permintaan dari bani israel yang kondisi panas jelas panas itu mesti kepingin minum ada air kolam mongkong ngendiko nah ini tak boleh ngendiko sopah tolut in Allah ketika tolut menyampaikan instruksi ya ini mulai menyampaikan instruk instruksi kolam ngendiko sopah tolut in Allah satunya gusti Allah ikum mub talikum wahai pasukan yang 70 ribu tadi ketahuilah bahwa gusti Allah akan menguji kalian eh mukta birukum tafsirannya jadi mukta likum persamaan penjelasannya itu dengan mukta birukum akan nguci kum ing syirokabeh bani israel nguji dengan apa binah harin dengan ada aliran sungai ada sungai jadi ketika kita keluar dari baik satu makdis dalam kondisi panas seperti ini permintaanmu itu dikabulkan karena apa karena kita akan melalui satu sungai ya nah sekarang untuk apa sungai ini lihat harol muti'u mingkum lihat harol drapon supaya bisa diketahui doharo itu jelas nampak almuti'u kelompok dari 70 ribu itu yang taat mingkum sang syirokabeh bani israel wal asih dan orang-orang yang membantang yang nolak yang tidak ikut jadi makanya ini perlu di ini diperhatikan betul jadi ketika umat ngaku iman pun kalau sudah diuji kongkon melaksanakan apa yang diperintahkan oleh rasul mulai mu mulet mulai mu mulet siapa yang taat dan siapa yang tidak taat makanya kan ada hadis rasulullah itu memberi jaminan puluh umati yad hulunal janata ila man abba puluh umati sekabih umatku yad hulunal janata pasti akan mendapatkan kebahagiaan ila man abba kecuali orang yang tidak mau bangkang kola ya rasulullah wah man ya bah wahai rasul sinten yang dianggap orang yang membangkang man atau ani dahulal jan jan waman asoni pakod apa sinten sing melo aku dialah yang akan menikmati kebahagiaan di surga bahkan di dunia juga waman asoni dan siapa yang bermaksiat kepadaku dia orang yang membangkang ini juga gitu sama jadi nabi itu ditugaskan ke dunia itu untuk bagaimana menyelamatkan manusia yang di dunia ini terjerumus kepada keserakahan menikmati dunia dan bagaimana mengarahkan agar kenikmatan dunia yang sesaat itu dipokuskan untuk selamat bahagia di akhir diakhirkan wabtah viva ataka waudarol akhir rota jadi dipokuskan untuk kebahagiaan dan walatan sana si baka minat dun tetapi kamu boleh menikmati dunia itu boleh ya ini gambarnya juga begitu nanti kita diuji dengan melalui sebuah sungai sungai ini dijadikan alat untuk tes awal setelah tolud tadinya dilecehkan kemudian sekarang diikuti nah setelah diikuti ini tolud juga ngetes ikut temenan apa ikut ikutan nah kan itu jadi ikut temenan selamat ikut ikutan nah terjerumus ke wahua nah itu sungai yang dimaksud disini bainal urdun wal palastin jadi antara urdun dengan palastin itu ada sungai ya ada sungai tapi sekarang banyak juga di timur tengah itu yang dulu sungainya itu ada airnya banyak yang kering tetapi kalau faman mengkosinten mawon syariba kangung besoposik man min hu saking nah har ya itu falaisa min nih coba bayangkan kalau kamu betul-betul terjerumus dengan adanya sungai kemudian kamu kemaru nah bahasa kemaru itu muncul disini kemaru akhirnya mumpang mumpung ajimung ajimung pung nah kata tolut falaisa min maka kamu tidak termasuk golongan golanganku nabi min at ba'i tegesi golongan yang manut nang aku hati-hati bapak-bapak ketika kita disama watak kita juga sama kan ketika diberi keserakahan dan keterbuian yang betul-betul seolah-olah yang digambarkan dalam hadis yang lain itu seolah-olah kita melihat dunia itu seperti orang minum air laut kan itu ini ini gambar waman lansinten mawan lam yat am hu orang ngum be sop si man hu ing nahar ayat dugun fa inahu mini maka orang yang tidak terjerumus yang tidak terbuai yang tidak kemaru maka dialah pengikutku katanya tolu illa manir tarofa gurbatan bi boleh kamu menikmati itu tersebatas kalau menciduk airnya itu satu cidukan tangan ya ini karena apa karena di dunia itu kan sajane mampir ngumbe itu makanya ada apa ada unen unen wong jowo nang dunya itu mampir ngum ngumbe ya itu gambarannya ini gambarannya ketika tolut nguji kepada pasukannya yang 70 ribu padahal itu sudah orang-orang pilihan wah itu betul-betul artinya menyatakan setia kepada tolut itu betul-betul dengan sungguh-sungguh tetapi begitu diuji dengan kondisi panas kondisi haus apalagi panas yang nemen eh mulai wahai tolut kalau kondisi koyongannya aku jaluk panjenengan jaluk nopo banyu oleh gusti Allah dituruti makanya tolut menyampaikan oh nanti kita akan melewati sungai sungai sing akeh banyu bening pisan akhirnya kecemplung sampai meninggal dunia di sewisana bu ya sungai are palaisa minima kalau awak betul-betul serakah langsung kemaru maka tidak termasuk umat umatku tidak termasuk orang yang taat kepadaku tetapi kalau kamu tidak menikmati sepuasnya tapi sekedarnya saja jadi gurpatan biyadihi itu biyadihi itu secukupnya bahasanya yang lebih keren itu secukupnya saja makanya di dunia ini kita kita walatan sanasi baka minadunia kan gusti Allah kepada kita nging ojolali awak mau itu menikmati dunia itu boleh asalkan ya itu tadi semuanya katanya imam hozali mazru'atul ahiroh diproyeksikan untuk selamat di di akhirat angin seolah-olah dunia itu kalau bisa ya kan beberapa surat pendek ahladah ada kata tak ahladah dalam surat apa yang ada kata ahladahnya ayo ayo siapa singapal wong surat pendek dalam akhir-akhir wailul likuli humazatilu terus aladi jama'amala wa'ad dada dialah orang-orang yang numpuk-numpuk harta dan selalu menghitung hitungnya oke terus ya sabu anak malahu dia mengira dengan hartanya itu akan hidup selamanya tau-tau datang pandemi kok covid nah itu mestinya kan begitu itu untuk bisa mengantarkan apakah ketika diberi ujian sedikit namanya pandemi ini kesadaran masih ya sabu anam malahu ahladah nah sekarang setelah covid tidak ada kembali lagi akhirnya ya sabu anak malahu ahladah yang saya kemarin itu dari Sidoarjo terus ke malang selatan tapi di perjalanan sudah mulai ini lagi sudah mulai apa namanya luar biasa macet dan lain-lain karena apa namanya ya itu jangan sampai kita ini terjerumus ya sabu anak malahu ah terus hanya nopo nah kalah tidak makanya tidak jadi dunia itu tidak akhladah tidak menjanjikan selamanya makanya pepatah jawa itu luar biasa nang dunia itu mumpir mumpir rasulullah menggambarkan kita di dunia ka anaka abiru sabilin kita di dunia itu hanya seperti orang yang berjalan saja jadi jadi tidak ini tidak bukan finishing dunia itu jadi dunia itu bukan finishing bagi kita makanya kita ini kan pertama ketika di alam zar di alam arwah kita menyatakan kolu bala sahidna itu di alam dar alastubirubikum kolu jadi yang bala sahidna itu ruh kita ruhnya ibu-ibu makanya ruh ini tidak ada jenis kelaminnya sebetulnya karena merupakan pancaran dari kekuasaan Gusti satu jadi alam kita itu yang sebenarnya yudha alam Tuhan makanya ada ayat inna lil lahi berikutnya masuk ke wanafaktu fihi min ruhi kemudian saya tiupkan ruh itu ke dalam jeladren yang usianya 120 hari di dalam kandungan makanya kalau panjendengan mendoakan anak yang hamil bapak-bapak kalau punya istri sedang hamil mulai dari adanya nutfah nutfah itu sel telur yang sudah membuahi yang sudah dibuahi oleh sperma sudah ada positif lah bahasa yang lebih kerennya ada alat ini alat ininya alat tesnya alhamdulillah positif seneng bu kalau anak pertama ketika istri diperiksa positif waduh senengnya muntah ampun supaya kesenengan itu betul-betul ini selap berapa lama nutfah ini 40 hari setelah nutfah jadi alakoh 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 itu yang sudah ada tanda-tanda gumpalan darah gumpa tanda-tanda gumpalan sudah apa istilahnya sudah sel telur yang sudah dibuahi itu sudah mulai meng mengental alakoh itu kentalan dari sel telur yang sudah setelah 40 hari dalam kondisi alakoh jadi mud mudgah mudgah itu suguh pada daging nah ketika jadi mudgah ini gusti Allah meniupkan ruh ke dalam mudgah ini makanya bapak-bapak ibu-ibu apakah nutfahnya itu berdasarkan LKMD produk kecelakaan by by accident atau hasil pernikahan yang sah itu tidak ini tidak ikut berdosa nutfah alakoh mudgahnya itu memang makanya kenapa kita harus diawali dengan khidbah macam-macam rangkaiannya untuk memilih calon generasi itu supaya nanti karena dominasi pengaruh nutfah alakoh mudgah yang sekalipun ruhnya suci itu tidak ada ketika keluar dari perut ibu-ibu tidak ada jaminan menjadi orang baik apakah diproses dengan by accident atau diproses dengan by design yang nikah yang nikahkan biaya design dengan ubu rampeknya ketika lahir sama-sama dalam kondisi kulum mauludin yuladu ala fit fit tetapi yang fit kalau yang dilahirkan kondisi fit ini tidak ada jaminan karena kudusya Allah membuat pernyataan innamin azwajikum wa awladikum fit 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 nah innamin azwajikum wa awladikum aduan lakum ada dua kata itu dalam Al-Quran itu jadi satu fit yang kedua musuh nah disitulah protes tarbiyah perlu dididik kepada calon-calon supaya punya anak yang soleh mulai dari milih jodohnya kata Nabi pilihlah calon-calon istri yang akan menyemai tanaman-tanaman kamu wahai para laki laki-laki hindarilah kamu memilih calon yang bisa menanam sperma laki-laki itu istri-istri yang memang bukan hanya cantik saja kalau kudorol disitu digambarkan jadi disitu proses-proses nah oleh karena itu untuk bisa menjadi anak yang baik tergantung setelah hadis kulum maul pa'a bawaihi kan yu ha widani nyuban tergantung kedua orang tuanya ya makanya mudah-mudahan dengan ngaji ini nanti kita-kita ini ya sadar lah jadi orang tua yang punya tanggung jawab jadi sekalipun kita memproses anak kita yang dengan cara yang baik bahkan kenapa harus ada doa khusus doanya juga terhindar dari apa bisikan syaiton jani bis syaiton makanya perlu doa nikah itu perlu diperhatikan kemudian Al-Quran justru membuat pernyataannya robbana hablana min azwazina wadur riatin baru doa artinya doa disini usaha sangat tergantung kepada usaha orang tua orang tua ada dua ayat dalam Al-Quran itu yang memberi gambaran anak yang baik itu nanti harus diproses oleh kedua orang tua jadi nah ini nih ini pelik sekali memang nah tuh itunya disitu dah nanti kita teruskan lagi lah kecuali kalau kamu menikmatinya itu ya ini aja secibuk tanganmu jadi sama ini dengan gambaran di dunia insyaallah katanya tafsirannya walaupun hanya gurfatambiyadi faktafa insyaallah cukup makanya kan ada hadis juga dunia dengan segala isinya ini cukup untuk menghidupi semua makhluk Allah berapapun jumlahnya jadi Gustawa sudah memberi ini takaran walaupun nanti untuk orang yang beriman memang takarannya itu apa dijemparkan apa disempit disempitkan jembarkan diberi ujian dengan kelebihan harta yang melimpah ruah atau memang dibikin fakir dan miskin makanya ada proses untuk penyerah apa nah cukup katanya Rasulullah itu hanya ada hanya tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah makanya muncullah berlomba-lomba untuk saling menumpuk dun dun fakta pak cukup dengan biha kalawan gurfah itu cukup sepertinya walam yajin alaiha fa'inah umini kalau kamu tidak nambah alaiha ing atase se cipuk tanganmu itu fa'inahu min imangka kamu benar-benar termasuk orang yang ikut kepada aku katanya tolu nah bayangkan dan ini juga sebetulnya gambaran kita terjerumus juga kepada keserakaan dunia makanya kenapa setiap bayi itu mesti nangis karena ada yang menafsiri tangisan bayi itu adalah tangisan kekecewaan di saat ketika dia di alam darsana enak di alam rahim juga enak finnakur itu enak karena gak penuh nyamut gawe gak penuh apa dapat supleyan nutrisi yang cukup begitu ke dunia dia disuruh untuk melakukan apa saja makanya di dunia ini disahadatkan kembali karena setelah roh dibungkus oleh jasan itu latak lamu syai'a jadi tidak ngerti sintan gusti Allah itu sopol gak ngerti makanya tugas di dunia itu sebetulnya sici gole pengeran makanya oleh gusti Allah di uji semua apapun kebutuhan kita disediakan oleh gusti Allah supaya apa supaya tahu dengan siapa yang penyedia kebutuhan kita di dunia ini kalau kebutuhannya sudah ada simpannya Allah menyemut gawe orang ngerti pengeran pun yang terkaya di dunia sekarang itu siapa yang punya tesla gak apa apa di dunia bisa terpenuhi bisa tercape tugasmu itu bukan untuk mencari kepuasan di dunia tetapi mencari gusti Allah wa makhalaktul jinna wal ingsa ingsa ilaliyah budun nah setelah mati awamu gak perlu golek pengheran matimu kok ngerti pengheran itu jadi begitu jenengan mati itu ketok kalau gak percaya yuk sekarang silahkan mati nanti saya susul jangan khawatir saya susul kalau gak percaya jenengan mati pengheran itu ketok nah sekarang kenapa tidak tahu karena kata Al-Quran waklamu anna wahayah hullu wainalkol mar'i wakol bi wakol bihi pengheran itu saja tempat hatimu itu pengheran tetapi karena hatimu dibungkus oleh jasad maka yahulu yahulu dibungkus didingding didengdengi maka yang dengdengi jasad kita ini inilah yang menyebabkan kita tidak tahu pada gusti oleh karena itu kalau jenengan mati babah mati khusnul khotimah babah mati suul khotimah ngerti pengheran sudah dijamin nah supaya kita ini selamat di dunia ini maka di dunia ini pengheran harus jenengan gole bukan nanti setelah mati atau waktu di alam ruh sana di alam ruh kita sudah menyatakan olubala syahidna makanya di dunia ini syahadatnya itu menggunakan piil mudore ashadu ashadu ala ilaha ilawa karena setelah kita menyatakan ashadu mudah-mudahan selanjutnya tetap asha ashadu pil mudore itu kata kerja yang berhubungan dengan jaman hal dan jaman istiqbal jadi mulai sekarang setelah jenengan syahadat makanya penting ngerti syahadat itu penting karena itu password ashadu sameniko kulonekseni panjenengan iku sici-sicinya penge pengeran orang pengeran liane saliane panjeneng panjenengan nah itu coba panjenengan nya itu siapa Allah nya itu siapa itu yang harus digolehi nah maka muncullah ilmu untuk bisa memperkenalkan awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bis tikoni dan oleh para ulama pengheran iso nang dunya iso kamu golehi iso kamu rasakan kehadirannya ketika kita merasakan kehadiran pengheran itulah yang namanya zikir zikir itu kan ingat hadirnya gusti Allah di dalam diri kita makanya kalau kita ngerti gitu dunya itu insya Allah urusan kedunyan itu mulai tumoto tumoto karena hidupnya sudah betul-betul bisa mempraktekan ayat wabtawi pima atakawahu darol iso dipraktek non kadus ngoteniku itu bisa dipraktek nah kalau boten jelas pengheran akhirnya terombang ambing terus insya Allah jadi fakta fabiha walam yajid alai fainah humini katanya tafsirannya cukup kamu dengan dunia sakcibunya pasar ribu mongko podo ngumbe sopoh simbani isroil wain pasar ribu podo ngumbe podo royokan podo apa namanya podo tukaran sampai apa nama perang ngeri apa ngeroyok memperbutkan apa namanya miliknya gusti Allah minhu saking nahar podo jadi podo wah ilah kolilan kecuali yang gurfatam biadih itu hanya sedikit ilah kolilan hanya sedikit yang banyak lama wafuhwa yang buahnya itu kakbi kasih rotin yang buahnya itu podo apa podo royoan podo numpuk podo ya bahkan coba ini ketika kita diuji musim kemarau di tempat yang jauh dari mata air dari sungai dari mata air di desa-desa tertentu ada kiriman air dari PDAM wah suruh antri pun kadang-kadang serobot ini gambaran gambaran jadi kalau sudah gambar nafsu kita ini kadang-kadang seperti itu begitu ada sungai sementara nguji siapa namanya toluti nguji kalau kamu minumnya hanya sedikit saja hanya secibuk tanganmu itu cukup saja nih nang dunyo itu bu kan hanya memenuhi hidup sejengkal kalau kita tidak waspodo makanya dengan pun meri kepada orang yang banyak harta karena orang yang banyak harta itu nanti mempertanggungjawabkannya juga semakin banyak yang sedikit yang penting cukup insyaallah cukup untuk naik haji cukup untuk beli rumah cukup cukup punya mobil asalkan niatannya tidak untuk punya rumah untuk sakina mawad warohmah kalau kalau belum punya rumah rumah tangga itu jangan pikir tenang ayo buktikan orang yang sudah nikah masih kontraktor bingung makanya ukuran rumah tangga itu kalau usia 50 tahun belum punya rumah sudah harapan untuk punya rumah itu sebenarnya kecil karena apa karena rusaknya nyambut gawek pun hilang makanya ibu-ibu kalau sudah punya suami hemat yang penting pertama punya rumah dulu setelah punya rumah makanya ada tangga kan rumah tangga naik melumpuk mulai ada meja kursi mulai ada lemari pakaian mulai dapurnya ditoto karena ada tangga setelah jadi rumah jadi tangga naik jadi sederhana kenapa saya memain itu gandang rumah itu gak usah mewah-mewah yang penting ada kamar mandinya dan ada musol musolahnya tempat tidur kan bisa dimana saja kadang-kadang geretak di ruang tamu nyenyak kalau di rumah sendiri itu geretak di kamar tidur sama istri tambah nyenyak bisa jadi sebetulnya punya mobil alhamdulillah sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah bisa mengantar tonggone kalau sakit bisa mengantar iring-iring manteng ada temannya di jalan jalan kaki ayo diajak naik jadi punya mobil jangan dijadikan sarana untuk wah aku mobil saiki awamu gak boleh ini mati mobilku gak boleh setelah punya mobil mau ya iso haji alhamdulillah sehingga jadi semuanya itu harus diniatkan untuk bagaimana kita anfauhum lin lin as memberi manfaat cukup ila kolilan angin kejobok setitik jadi hanya sebagian kecil saja minhum saking pasukannya fakta soru ala gurfatir hanya sedikit untuk itunya itu apa namanya ya jenengnya taat kepada rasul itu dari dulu sampai sekarang pak jeneng pun iri panjang sedikit bahkan mohon maaf ya ini ada ulama yang sangat ekstrim dari para sohabat zaman nabi nabi saja zaman nabi saja itu katanya yang selamat itu tidak sampai ribu apa tidak sampai jutaan sebelumnya pengikutnya luar biasa tapi begitu rasulullah sakit mulai ini mulai resres saya yang calon pengganti rasul yang calon pengganti rasul ketika rasul sakit itu ada yang matang kemudian rasulullah muji abu bakar suruh jadi imam di masjid sayidina ali pernah dibuat pernyataan katanya di adik apa di godir hum begitu rasulullah wapat baru rapat sampai tiga hari tiga malam melupakan mengubur jasadnya rasulullah karena royoan sopo namanya di sakit bah bani saida sehingga ada buku sakit bah bani saida banyak yang ini lagi yang tergoda lagi untuk urusan wah ini kan dan kenapa karena rasul wafat itu sudah meninggalkan kondisi yang cukup mapan kondisi negara ya juga sudah mapan sehingga tidak ada kemudian kondisi orang yang mengikut rasul juga sudah kelihatan mapan dimana diperintah apa saja olah rasul mau sehingga banyak para sobat senior yang ingin mengambil ahli fungsi penerusan rasul nah itulah yang menyebabkan kenapa ada serikat di sakit bah bani saida jadi sedikit pak yang ikut bekonkonon hanya berapa 124 ribu berapa akhirnya ada lagi yang mengatakan tinggal-tinggal berapa setelah tinggal wafat rasul muncul perang pertama memerangi orang-orang yang enggak membayar zakat kan itu perang pertama setelah rasul wafat atas instruksi abu bakar perang kedua rebutan kekuasaan makanya hati-hati rebutan kekuasaan itu dari dulu sekalipun dilakukan oleh diwariskan oleh rasul kepada umatnya ternyata umatnya royokan kekuasaan sampai gelut juga ada perang jamal ada perang sipin ngeri jadi kalau mudah-mudahan nanti menjelang 2024 sampai tukar tukaran sopohai silahkanlah jadi presiden yang penting kita ini bisa bagaimana ekonomi tenang rakyat bahagia dan orang-orang yang percaya dengan perintah tolud yang sedikit itu yang sedikit dari orang-orang yang 70 ribu itu konon ada yang mengatakan tinggal 70 orang bayangkan dari 70 ribu tadi kan 70 ribu ini ada yang menriwayatkan tinggal 70 orang berarti yang 60 ribu sekiannya ini mereka tergoda terbuai dengan apa nam dengan benihnya air sungai sungai ini dalam penafsiran yang lain itu digambarkan dunia terbuainya orang dengan dunia itu ternyata luwi akeh tinimang orang yang sadar bahwa dunia itu untuk investasi di akhirat wahum utawi si alad ini si aladina iqtasoru ala gurfati yang maahu disini yang sedikit ini yaitu orang-orang yang hanya menganggap cukup dengan saat sibuk tangan itu kolu nah sedangkan yang banyak kolu kong utawi si wong akeh dari 70 ribu itu aladina syaribu yang betul-betul minumnya dengan serakah dengan toma dengan uj aji mumpung lah toko talan aliyam aduh tolut karena kami ini kalau tidak sepuas-puasnya lah toko nalan aliyam kami tidak cukup untuk menghidupi hari ini wah ceritanya ngoten jadi sama dengan kita coba kalau jenang tanyakan kepada orang yang serakah saya ini berhubungan pengurus takmir ini berhubungan dengan orang yang serakah itu minta ampun itunya kita ini diuji juga takmir apa yayasan dan takmir diuji dihadapkan dengan orang satu orang yang serakah minta ampun bertahun-tahun gak bar-bar ya semudah-mudahan Gusti Allah ini ada inilah ada akhirnya ya makanya Abah Warno Abah Bangbang jangan sedih nanti ada endingnya ada endingnya lanil bin ini lato kota lanal yaumabijalutawajunudihi sungguh jadi kami tidak kuat sementara kolal ladina yadun nuna anahumulakullo mereka juga mengira si ini tadi itu si orang yang banyak itu toh nanti kita pun akan ketemu Gusti Allah macam-macam lah itu itunya itu makanya ungkapan-ungkapan ini kan ungkapan-ungkapan antara orang yang taat dengan orang banyak yang tidak taat tapi selalu ngeles ngeles itu dari bahasa ngeles aliyadunua anahumulakullo nah oleh karena itu kata Gusti Allah sudah lah akunya orang butuh wong akeh orang butuh pasukan banyak orang butuh makanya kita sholat kita ngaji kita ibadah itu bukan berarti nyukupi karpe Gusti Allah tidak apa yang kita lakukan ya kembali kepada kita semua itu yang harus kita kami kami fiatin kolilatin kami fiatin kami fiatin boleh jadi walaupun hanya sedikit kan itu ayo jama'atin sedikit dari jama'at kolilatin golabat fiatang kasih roh suatu ketika pasukan yang sedikit itu akan mengalahkan pasukan yang buah banyak ya yang ngaji itu walaupun ada seratus orang lah insyaallah isya nyukupi itu menjadi apanya nyunohoni parduki payahnya orang kebun sari sa'kelurah sa'kelurahan ya walaupun panjendengani jadi panjendengani termasuk wakil-wakil dari apa namanya tugasnya jadi kaming fiatin kolilatin golabat maka ngelindi bisa mengalahkan fiatang kasih soposi fiating kolilah fiatang kasih roh ngalahkan kepada pasukan yang banyak tetapi ingat bi-idnillah dan ini juga pernah zaman rosul itu dibuktikan dengan perang apa namanya bu perang yang dari pasukan umat islam sedikit sementara pasukan umat kapir banyak perang nopo perang mbak badak tapi mengapa perang uhud kalah nah perang uhud juga begitu oleh gusti awal juga diuji begitu dihadapkan pada musuh yang membawa bekal dengan luar biasa terbuai terbuai dengan pampasan per perang akhirnya kalah makanya inilah itu penting makanya untuk bisa biiznilah inilah kita pentingnya ngaji penting-pentingnya kita berilmu walama barozu lijalutu apa lijaluta nah ini ini lijaluta bukan mestinya lijaluti tapi dibaca lijaluta karena isim gore munsorib walama barozu lan kalane podo nah ini betul-betul yang taat kepada tolut dan pasukannya kolu mako podo ngucap soposi tolut dan junudnya itu robbana afrib alaina sobrow wasabit apada mana ini juga dijadikan doa boleh jadi robbana duh gusti walaupun doa ini sebagai ungkapan dari tolut dengan pasukannya yang tinggal sedikit itu mereka berdoa duh gusti ing maha kuwaos mugio panjenengan aprig asbib alaina sobro mugio panjenengan walau kami tinggal sedikit tetap panjenengan maringi kajembaran mana dengan adanya apa kekuatan sah sabar wasabit akdamana lan mugio panjenengan netapkan mengokohkan mengukuhkan menguatkan akdamana langkah langkah kami jadam bahasa yang lebih kerennya isti istiqomah apa kemenu wangsurnah alal kaum milka firin lan mugio panjenengan nulungi dumatang puto selamat dari kaum-kaum kak kapi nulungi dari kaum domonggo ini juga kalau panjenengan biasanya biasanya doa ini diwaos ketika panjenengan dihadapkan ke dalam kondisi yang menakutkan kondisi yang apa yang menyusahkannya ya nopo kondisi gelisah biasanya doa ini diwaos robana aprik alaina sorob kawassabit akdamana wangsurnah alal kaumil kapiri terutama biasanya doa ini juga doa perang juga bu jadi kalau perangan kalau suami suami kok ini kita doakan untuk gusti walaupun nah ini konon ketika istrinya fir'aun tetap beriman doa ini katanya ada juga satu riwayat yang dibawas juga oleh istrinya fir'aun oleh karena itu istrinya fir'aun tetap menjadi orang yang mu'mi mu'mina al-fatihah Allahumma takhulubana kaputuhil arifin wanam rohman ahlana wa awladana watalamindana ahlil ilmi wahlil khair walataj alna wa ilam tagfir marah marah atina fid dunya hasanah wafil akhir rati hasanah wakina azabana subahana robbika robbila izzati amma yasipun wassalam alam salim walham alhamdulillah sekurang selamat jumpa alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah